Balikin, air zam-zam ini tuh titipan warga. Karena bulan depan Ustaz Muhaji, saya boleh titip air zam-zam gak? Gak usah bayar, nanti saya ambilin. Jangan Bi, air ini udah keadaan luarsa. Ngadi-ngadi kamu, air zam-zam mana ada keadaan luarsa. Assalamualaikum, air zam-zamnya ada apa Ustaz? Oh, ada-ada. Ini. Alhamdulillah, akhirnya bisa ngerasain air zam-zam juga. Kok rasanya gini sih, Pak? Ini kan bawa alkohol. Ini pasti kelakuan kamu, kan? Anakku hobi minum-minuman haram. Kamu mabuk ya? Enggak, kok. Dasar, Bandel. Sekali lagi kamu mabuk. Abi jodohin kamu sama anak Ustazah. Aku pun ngejodohin dia sama anak Ustazah. Mohon maaf, Pak. Anak saya lagi merekein mobil. Sebentar lagi kesini, kok. Buset. Kalau ibunya jelek gini, pasti anaknya juga. Kalau gitu, saya siapin makan dulu ya. Aku harus batalin perjodohan ini. Mau minum nggak? Hari ini, aku mau masak sambel honje. Lalu kita hajar, Sobat. Pertama, kita goreng dulu cabai-cabai dan bawang-bawangnya. Terus, kita hiris-hiris ke comberang atau honjenya. Dan nolok sama cabai-cabaian dan bawang-bawangan tadi. Habis itu, tumis deh. Sambel honjenya udah jadi, guys. Itu kan. Jangan diminum. Maksud kamu apa? Masih ini ke Ustazah? Aku nggak mau dijodohin sama anak Ustazah. Assalamualaikum. Eh, anakku dateng juga. Loh, kok ganteng? Alhamdulillah. Zina mata. Kok pakai itu? Awalnya, aku nolak dijodohin. Aku nggak mau dijodohin sama anak Ustazah. Assalamualaikum. Eh, anakku dateng juga. Tapi ternyata, dia ganteng. Jadi, kapan kita nikah? Perasaan. Tadi bilangnya nggak mau. Apa tuh merah-merah? Ayam, ayam, ayam. Kok reaksinya kayak bencis? Aku ke kamar dulu ya. Kamu? Kok kamu pakai BH? Itu kan pakaian sewek. Siapa bilang? Kamu juga pakai BH. Soalnya, dada kamu sensitif. Emang iya ya? Aw! Ngapain kamu sentuh dari Abi? Abi nggak pakai BH? Ya nggak lah, kocak. Udah kuduga. Ada yang aneh sama soalan suamiku. Mau mie goreng nggak? Abi bikinin ya. Pasti ada yang disumbinyin dari aku. Lah, itu kan dia. Kaceng galer. Kaceng galer. Aku harus laporin ke Abi. Ini mie pedas viral alat cici. Ayo kita hadir, Sobat. Cara bikinnya simpel banget, guys. Pertama, kita rebus cabai rawit merah. Terus ulek. Habis itu, kita camur sama bumbu minutan gorengnya. Tambahin mie yang udah direbus. Dan aduk deh. Mie viral alat cici udah jadi. Mie, abis dari kota ini? Kamu? Malam, aku bencis. Tapi, siang aku anak soleh. Nggak! Ayam, ayam! Gawat! Bisa-bisa. Mereka tahu kalau aku bencis. Ayam? Ayam apa yang enak dikuping? Ayam, sorry. Ku takkan love you lagi. Dia calon suamiku. Dan aku pernah dapetin dia lagi jual diri sebagai bencis. Aku harus laporin ke Abi. Kamu! Membalikin HPku! Sayangnya, bukti foto itu dihapus sama dia dari HPku. Aku harus bongkar identitasnya. Biar perjodohan ini batal. Itu kan? Mas, kok di sangungmu ada BH? BH? Ini kan punya mama. Makasih ya udah diambilin. Barusan kan hujan. Masya Allah. Ternyata kamu perhatian ya. Kurang hajar. Sebesanya dia lolos lagi. Aku harus kasih tahu mamanya. Lihat! Anak ibu itu bencis. Ini semua pasti dipakai buat mangkal. Nami! Ngapain kamu? Kok pusasa tolong saya? Nggak akan aku biarin kamu ngepatalin perjodohan ini. Suka yang riuk-riuk dan bedas? Sobatin resep ini. Ayo kita hajar sobat! Pertama, rendam kerupuk mawar di minyak selama 5 menit. Terus, goreng di api kecil. Habis itu, kita tumis dulu bahan-bahannya. Kasih sedikit air. Terus, kita masak deh bareng kerupuk yang tadi. Kerupuk lahar udah jadi. Astagfirullah. Ngapain kalian? Ada apa itu? Anak kita berbuat dengan senono, Pak. Astagfirullah. Kalau gitu, sore ini juga kalian nikah. Apa? Kok di kamar anakku ada cewek? Ternyata itu bukan cewek, tapi anakku. Dari dulu, anakku memang kemulai dan menganggap dirinya sebagai cewek. Gara-gara dia, imejku sebagai Ustazah rusak. Mbak Ustazah, ini dan galang kan? Astagfirullah, jangan sembaran kamu. Galang itu anak soleh. Galang makan dulu ya, Ma. Soalnya bapak kau. Lihat guys, anak Ustazah ini ternyata bencis. Tolong hapus video itu. Oke, aku bakal hapus videonya. Tapi, bayar dulu 10 juta. Biar video itu gak kesebar, aku rela bayar sejumlah uang yang dia minta. Ternyata aku ditipu. Video itu tetap dia sebar ke internet. Lihat guys, ternyata anak Ustazah bencis. Karena nama ku udah rusak, aku pun pindah tempat tinggal. Permisi, tetangga baru ya? Kamu kan Ustaz Bimo yang terkenal itu. Jamaah. Oh, Jamaah. Ustaz Bimo kan punya anak cewek. Kalau dijorin sama anakku, pasti anakku jadi soleh. Terus reputasiku naik lagi. Tobain deh sambal nasi tempong. Aku sendiri lo yang masak. Ayo kita hajar, Sobat. Pertama, kita ulang dulu cabai rapit dan terasi. Tambahin garam, gula, dan penyedap rasa. Habis itu, kita masukin tomat sama perasan jeruk limau. Terus, masukin juga kulitnya. Sambal tembongnya udah jadi. Pak Ustaz, gimana kalau kita jodohin anak kita? Dengan begini, reputasiku bakal balik lagi. Aku gak mau nikah sama dia, Bi. Dia tuh bencis. Nih videonya. Astagfirullah. Aku gak mau nikah sama dia, Bi. Dia tuh bencis. Nih videonya. Astagfirullah. Ini bukan yang pertama kalinya, Bi. Dulu, aku juga pernah dapetin dia lagi, Mangkal. Tapi pas mau liatin ke Abi, dia keburung hapus video itu. Terus, tadi tiba-tiba aja aku nomen video itu viral lagi. Liat, guys. Perniatan aku terserah bencis. Dasar penipu. Kok bilang anak musol, ya? Najong aku jodohin anakku sama bencis kayak dia. Aku gak terima dirindahin kayak gini. Anak bapak juga bukan cewek baik-baik. Nih buktinya. Pas lagi aja ujing, aku gak sengaja liat dia. Itu kan anaknya Pak Kusta. Astagfirullah. Jadi kamu masih suka minum? Ah, jangan tunggu. Bangun, Bi. Bangun. Kotak makanan. Ini kan... Tarong kukus cina yang kita bikin bareng. Ayo kita hajar, Sobat. Pertama, kita potong-potong tarong kayak gini. Terus, kita rendam di air cukah selama 10 menit. Habis itu, kita kukus selama 10 menit juga. Sambil nungguin tarongnya dikukus, kita bikin sambalnya ya. Terong kukus cina-nya udah jadi. Bi, jangan mati. Ami mau kok dijodohin? Gak perlu. Apa? Sebenarnya, Abi jodohin kamu biar kamu mau tobat. Tapi kayaknya cara Abi salah. Abi, minta maaf ya. Mama juga minta maaf ya, Nah. Udah masa kamu nikah. Mereka pun gak jadi nikah. Dan anakku tobat dengan sendirinya. Tobat itu dari dalam diri. Bukan dari paksana orang lain. Bukan dari siwayatik. Terima kasih.